Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menyita uang milik mantan Ketua MK Akhil Mohtar sebesar Rp109 miliar. Sebelumnya KPK telah menyita uang milik akhil dari rumah dinas dan ruang kerja mantan Ketua MK tersebut. Menurut jurubicara KPK Johan Budi, penyitaan itu terkait dengan kasus dugaan penerimaan dari pihak lain atau gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Meski demikian Johan tidak merinci dari rekening siapa saja uang tersebut disita. Namun kuasa hukum Akhil Mohtar, Tamsil Syukur, menduga uang yang disita tersebut berasal dari CV Ratu Samagat, perusahaan milik istri Akhil, Ratu Rita Akhil. Menurut Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan, CV Ratu Samagat yang bergerak di bidang perkebunan serta tambang batu bara itu melakukan transaksi hingga sekitar Rp100 miliar. Sebelumnya KPK telah menyita uang milik akhil senilai Rp7,2 miliar dalam bentuk uang asing dan rupiah. Uang tersebut disita KPK dari rumah dinas dan ruang kerja Akhil Mohtar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.